Halo semua, kita sekarang bergabung lagi dengan sesi berikutnya dari Future Force Past 2020 yang temanya adalah Facing the New Normal. Nama sih Gita Syahrani, kali ini saya mewakili Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari yang mewakili kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia nih yang peduli sama pembangunan Lestari. Pas banget hari ini kita akan mewawancarai atau ngobrol-ngobrol sama salah satu kepala daerah yang juga sangat menginspirasi dalam menghadapi pandemi saat ini. Acara ini diselenggarakan oleh IYKRA atau sebuah platform yang membantu individu maupun korporasi untuk menjawab tantangan bisnis melalui data dan teknologi. Kali ini kita membuka diskusi dan perspektif baru mudah-mudahan supaya UMKM, Talents Technology, dan teman-teman semua yang ikutan dengerin hari ini bisa mengerti tentang tantangan yang mungkin bakal harus dihadapi secara permanen oleh teman-teman. Jadi kita semua bisa nggak cuma bertahan pada saat pandemi ini tapi juga bisa beradaptasi dan berhasil untuk masa depan. Acara ini jangan lupa bekerja sama juga dengan salah satu platform donasi favorit saya, Donasi Bagi Rata, yang adalah Peer-to-Peer Wealth Distribution Tool. Di sini donasinya beda, jadi teman-teman bisa lihat langsung QR Code yang ada di screen sini, terus bisa langsung di-scan, dan nanti teman-teman bisa akan otomatis dibawa ke link donasi Bagi Rata atau bisa juga langsung ketik aja BagiRata.id. Terima kasih juga untuk semua sponsor utama, Klaudera, Monroe, dan sponsor lainnya juga Bagi Rata sebagai donation partner, Data Science Indonesia sebagai community partner, dan juga media partner kita Tempo.co, serta Info Komputer, serta semua pengisi acara yang sudah membantu, acara ini bisa dijalankan secara lancar, dan juga semudah-mudahan bisa menemani ngabur-guritnya teman-teman nih di sore hari ini. Jangan lupa ya, kalau emang seru banget, posting di social media, pasang hashtagnya, hashtagnya Future Force Fast 2020, hashtag lagi, siap hadapi perubahan, bisa hashtag lagi, sebar semangat dari rumah. Nah, saya sepertinya nggak perlu memperkenalkan terlalu dalam nih pembicara kita di sesi kali ini, karena Bapak RK ini adalah Bapak Gubernur saya, kebetulan KTP-nya masih KTP Jawa Barat, Alhamdulillahnya. Dan sudah sejak lama sekali kita mengikuti kiprahnya Pak RK dan tim dari Provinsi Jawa Barat untuk mengedepankan data dan teknologi. Kita pengen dengar langsung nih dari Jawa Barat sendiri pengalamannya, bagaimana sih investasi jangka panjang dalam bentuk data dan teknologi ini ternyata bisa jadi modal yang sangat luar biasa di tengah-tengah situasi krisis seperti pandemi. Kita persilakan dan sambut saja langsung, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Terima kasih. Halo Kang Emil. Kumaha damang Kang, ketemu lagi kita Kang. Tidak, ketemu lagi. Membicarakan hal-hal yang optimis dan layak untuk menjadi referensi mungkin ya. Iya benar. Mudah-mudahan bisa sharing nih bahwa kita tidak perlu putus asal sekarang ini justru saatnya untuk semangat ya Kang ya. Mungkin Kang Emil mau langsung Bapak Haran? Ya singkat saja. Silahkan. Jadi COVID ini kan mengubah cara hidup kita. Jadi siap-siap pasca COVID akan lahir di new normal. Nah new normal ini yang harus kita definisikan oleh semua pihak. Tapi dalam situasi darurat pemimpin adalah orang pertama yang harus ambil keputusan. Dan tidak semua keputusan itu adalah keputusan yang menyenangkan. Seperti halnya orang sakit dikasih obat batuk rasa stroberi atau obat batuk hitam. Nah kadang-kadang kita dalam situasi tertentu memberikan obat batuk hitam pahit, dipenci, tidak disukai, tapi memang perlu. Nah hari ini saya mengalami hal itu, mencoba memberikan obat pahit, tapi saya berkeyakinan lahir batin perlu, sehingga apapun resikonya harus kita mitigasi. Nah COVID ini kan penyakit kerumunan. Ada kerumunan, ada COVID. Tidak ada kerumunan, tidak ada COVID. Kemudian selama kita tidak punya vaksin, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup yang betul-betul harus drastis berubah. Penyakit seperti COVID ini banyak, tapi sudah ketemu vaksinnya. Maka dalam sejarah manusia, ya hidup kembali normal. Nah tapi definisi normal kita ini sebenarnya bisa didefinisikan apakah pasca COVID setelah punya vaksin, seperti sejarah-sejarah sebelumnya, atau kita betul-betul berubah. Nah di Jawa Barat ada lima prinsip yang kita pergunakan dalam merespon pandemi COVID. Satu adalah responsif leadership. Kita tidak pernah nunggu, namanya situasi darurat, kayak kita lagi ada di sebuah hutan belantara, yang kita tidak tahu apa binatang buasnya. Ya kita waspada merespon serangan-serangan yang datang dalam jarak dan waktu dekat. Dua, kita mencoba selalu transparan. Ini bagian yang diskusi kita. Nah lebih baik kita dibilang jelek, setelah itu ya kita hadapi realita itu. Gimana? Kayak-kira begitu ya. Nah jadi dari awal kita bikin app speakobar, itu untuk memberikan rasa semangat transparansi, agar semua orang bisa menggunakan data itu untuk ambil keputusan. Buat saintis mengambil data untuk menghitung prediksi, buat kami untuk melakukan blokade RTRW, mana yang kena positif, buat warga bisa melakukan kewaspadaan dan lain-lain. Nah data ini adalah masalah utama bangsa Indonesia. Carut-marut Bansos Safety Net salah satunya adalah data. Sampai hari ini saja beberapa minggu data dari bawah masih berantakan, saya mau ngecek data ke pusat dibatasi hanya 500 data per hari, padahal yang harus dikonfirmasi jutaan data. Jadi kalau diceritain panjanglah, tapi poinnya ada di situ. Ketiga, kita mencoba saintifik, bagi itu saya sudah sampaikan, apapun keputusan Jawa Barat terkait COVID, karena ini masalah darurat kesehatan, harus berbasis yang namanya data yang valid. Ketiga, berikutnya mencoba untuk inovatif, menggeser PT DI, PT Pindad untuk bikin ventilator, kemudian biofarma, bikin PCR. Berita terbaru, Mbak Gita, ditemukan di Bandung startup yang bisa bikin rapid test sendiri. Alhamdulillah. Jadi ini Bandung, Jawa Barat punya semua yang dibutuhkan dalam perang kesehatan. Ventilator bikin sendiri dari 500 juta ke 15 juta, PCR bikin sendiri dari impor dari Cina bikin di biofarma, RDT juga, dan lain sebagainya. Nah kemudian terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif, makanya tema minggu ini saya menggeser dari pembatasan sosial menjadi solidaritas sosial. Bahwa ini perang bersama, kita ini bela negara yang punya uang, bela dengan uangnya membantu masyarakat dan negara, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya waktu, bela negara menjadi relawan, dan lainnya adalah bela negara dengan disiplin. Nah, poin utama adalah pasca COVID ini, menurut saya akan ada beberapa perubahan yang saya yakini. Satu, kita akan menjadi contactless society. Terjemahkan kalimat ini dengan semua urusan, kalau bisa VKOM, kenapa harus meeting, kira-kira begitu. Kalau bisa kelasnya jarak jauh, kenapa harus rame-rame berkumpul. Kalau bisa beli digital, kenapa harus jalan kaki e-commerce-nya. Kalau bisa ngecek kesehatan online dulu dengan AI, kenapa harus ketemu dokter, kira-kira begitu. Dan kalau bisa jaga jarak di kelas, yang tadinya kelas 36, mungkin harus kita evaluasi dari sisi pendidikan. Itu satu fenomena menurut saya akan lahir pasca COVID. Yang kedua, akan hadir, the sense of food security itu akan naik. Orang tidak akan asal makan lagi, tidak merasa jago-jago lagi, makan seranggalah, makan apalah, dan sebagainya. Itu menurut saya kesadaran akan makanlah secukupnya, makanlah yang pasti-pasti saja, itu akan menjadi tren baru. Termasuk isu halal juga mungkin akan mendapatkan porsi yang lebih utama di pasca COVID ini. Salah satu, apa jaminannya makanan ini betul-betul sehat dan aman, kan kira-kira begitu. Yang berikutnya akan lahir juga menurut saya the new economy. Nah, the new economy ini salah satu yang sudah terlihat, konkret ke saya adalah, Pak Ridwan, bisakah saya buka pabrik di Jawa Barat? Saya bilang, ya boleh-boleh saja Pak. Kenapa? Pasca COVID ini kami sudah meyakini, kami tidak bisa konsentrasi di satu tempat. Selama ini kami ngejar murah saja, kami buka pabriknya di Cina. Nah, kira-kira gitu ya. Sekarang gara-gara begini, bisnis kami berantakan, kami punya kesimpulan, the new business pasca COVID, ini menurut investor ya, kami harus menyebarkan pabrik-pabrik kami sebanyak-banyaknya, supaya kalau ada satu daerah nanti kena lockdown, kena suatu peristiwa lagi, maka kami tidak collab. Nah, isu diversify lokus bisnis ini akan menjadi juga the new economy di pasca COVID, selain the new economy dari sisi digital commerce akan melompat luar biasa. Nah, ada catatan dari Universitas Pajajaran, justru pada saat COVID ini yang bertahan adalah yang fundamental ekonomi, yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan logistik. Jadi, empat sektor ini ternyata, tanda kutip, paling kuat. Ya, jadi akhirnya kembali ke piramida paling bawah, urusan perut, itu ternyata bisnis yang akan paling bertahan, karena pada akhirnya, kalau sudah ada survival of the fetus, maka urusan perutlah yang akan menjadi pola baru. Ada sebuah eksperimen, memberi makan dua tikus ya, memberi makan dua tikus dengan porsi makan yang sama setiap hari. Pada saat tikusnya masih dua, itu pola sosial si tikus ini baik-baik saja. Tiba-tiba tikus ini, karena satu betina, satu jantan, akhirnya kawin, beranak-pinak, tapi eksperimen makanannya tidak berubah. Lama-kelamaan, dengan jumlah yang banyak, pola sosial si tikus ini berubah. Yang tadinya baik-baik saja, ada yang sudah mulai marah-marah, ada yang sudah mulai gila, memakan badannya sendiri, ada yang kemudian mati, ada yang sakit, ada yang kurus banget, dan sebagainya. Sehingga itu contohlah si kasus ini, bahwa pola sosial kita pun akan berubah pada saat urusan perut ini menjadi sebuah emergensi. Jadi terakhir dari saya, akan ada perubahan dari sisi sosiologis, masyarakat akan lebih berempati. Jadi akan ada namanya, menurut saya, humanity beyond borders. Jadi sudah kita tidak akan ngomongin lagi, itu negara mana, karena di Cina ada masalah, kita harus siap-siap, nanti datang ke kita, kayak COVID. Nanti jadi kalau, nah sekarang misalkan di Taiwan ada virus baru katanya ya, dari tikus apa dari apa gitu. Nah itu sekarang maka pola kita merespon akan berubah, itu tidak akan menjadi masalah Taiwan sendiri, itu akan menjadi masalah Indonesia juga, walaupun baru titik awalnya di sana, belajar dari COVID ini. Jadi empati akan lebih tinggi, rasa kemanusiaan kita akan lebih kuat, jadi itu sisi-sisi positifnya. Nah, yang berikutnya juga, happiness ya, happiness dalam sisi sosiologis ini juga akan menemukan definisi baru lah. Orang akan mencari cara-cara kebahagiaan tanpa harus mengandalkan orang lain. Seperti saya menyaksikan anak saya yang sekolah di rumah, betapa tiap hari mencoba kreatif, bikin masakan sekarang jadi chef, kemudian melukis, kemudian main piano, kemudian ya anak-anak yang main game, dan sebagainya. Akhirnya ada pola-pola happiness yang dulu mungkin tidak didapatkan, menemukan eksplorasi. Nah, itulah kira-kira menurut saya the new normal, yang dalam pandangan saya akan hadir, di mana pemerintah Jawa Barat juga akan merespon itu. Tapi, kami akan selalu relevan. Apa itu relevan? Ya, menggunakan teknologi sebagai parameter dalam merespon. Maka kita dari awal, saya menjabat, sudah ada program namanya Digital West Java. Justru kita mulai dari desa digital. Jadi, mengintroduksi revolusi digital di daerah yang jauh dari digital. Kalau saya perkuat hanya kota, sudah biasa. Makanya di mana? Di Jawa Barat ya, agak relevan nih, sebelum COVID dan setelah COVID, sekarang akan berlangsung. Yaitu contoh e-visery, Mbak. Kita ngasih makan ikan, sekarang pakai HP. Jadi, kalau dulu pakai tangan, mungkin kotor tangannya kan, ngambil si makanan, dilempar-lempar, cuci tangan, sebagainya. Sekarang, itu pakai drum, di dalam drum ada makanan, pijit HP ada sensor, pakai internet of things, terus si drumnya melontar makanan. Itu terjadi sebelum COVID. Poin saya, setelah COVID, justru tren e-visery ini akan menjadi the new normal di level desa. Kuncinya berarti, pemerintah Jawa Barat harus memperkuat infrastruktur internet di desa, mengedukasi, bagaimana kepala desa bisa curhat, bisa kritik, atau apa langsung ke kami, maka itu akan menjadi tekad kami pasca COVID, memperkuat infrastruktur teknologi di seluruh wilayah, sehingga the new normal akan kami siapkan backbone-nya melalui kesiapan teknologi. Kira-kira itulah ya. Termasuk terakhir, PSBB kan membuahkan hasil positif ya. Ngukurnya dari mana? Data lagi. Data, berita yang paling gampang lah. Pasien sekarang turun, Mbak Gita. Akhir April pasien kami 430, sekarang yang dirawat hanya 300-an, turun seratus-an. Ini berita baik buat dokter dan perawat kesehatan. Kenapa itu? Kemudian kita gunakan pakai Waze untuk mengukur pergerakan orang, ternyata yang taat hanya 48 persen. Padahal target kita, orang yang seliwaran itu, maksimal hanya 30 persen. Tapi Waze ini nggak cukup, ternyata karena Waze ini kan harus register dulu dan sebagainya. Kami butuh memantau teknologi yang bisa memantau semua HP, termasuk HP yang tidak smartphone, bisa nggak diukur GPS pergerakannya dan sebagainya. Dapat tukang? Bisa ternyata? Udah ada. Gara-gara COVID, perlu tahu. Oh gitu. Ditelepon dari Telkomsel, ditelepon dari Indosat, menawarkan teknologi, nge-tracking pergerakan orang. Maka berselingkuh pasca COVID susah. Harus lebih skrit ya. Para istri akan meminta layanan telepon seluler, tolong baca HP suami saya kemana saja. Jadi akan ada, dan itu sudah terjadi, ada yang membahas secara serius ya, love affair after COVID. Jadi maka kita, dan ada berita kecil lah, mengakhiri omongan saya, tingkat kehamilan naik di Jawa Barat. Wah, ada generasi baru ini ya, pada saat pandemi ini ya, Kang. COVID-nya negatif, hamilnya positif. Terima kasih banyak, Kang Emel. Tapi tadi yang perlu di-highlight mungkin, karena waktu kita nggak banyak, hanya bahwa Jawa Barat melihat data dan teknologi ini sebenarnya sebagai investasi jangka panjang yang sudah dimulai, bahkan sebelum COVID-19 ya, Kang ya. Jadi ibaratnya pada saat krisis seperti ini, yang dilakukan adalah semacam menuai benih yang sudah ditanam sebelumnya ya. Ya, saya punya slogan untuk itu, dan selalu saya sampaikan ke kawan-kawan di Pemprov, Good Data, Good Decision, Bad Data, Bad Decision. Ya, jadi kalau saya dikasih data pas-pasan, pasti kualitas keputusan saya sebagai pemimpin buruk. Tapi kalau datanya bagus, maka kita bagus. Contoh sekarang ya, dilemanya. Apa direlaksasi transportasi umum, KRL masih boleh, Menteri Peindustrian mengizinkan pabrik buka, walaupun bukan bidang di, kan rumit nih. Kenapa? Karena pandemi COVID ini, satu sisi orang ingin kesehatan menjadi nomor satu, di sisi lain ekonomi nggak mau mati. Nah ini, menggabungkan dua ini tuh nggak mudah. Jadi, berapa dosisnya kira-kira begitu ya. Dosis ekonominya, supaya kita nggak mati ekonomi, tapi juga nggak mengganggu penghilangan si virusnya. Nah ini kenapa? Makanya saya bingung, karena datanya, kembali lagi ke data lagi ya, datanya yang diekstrak oleh teknologi ini tidak lengkap, sehingga memutuskan mana boleh, tidak boleh. Nah akhirnya saya punya kesimpulan oleh sebuah keilmiahan juga. bahwa selama PSBB ini 30 persen pergerakannya, ekonominya bolehlah pilih-pilih sesuai dengan ekonomi lokalitasnya. Jadi, di Pangandaran, banyak fishery, beda dengan di Bekasi, yang banyak jasa. Maka yang dikecualikan, ya sesuaikan dengan karakternya. Yang penting 30 persen pergerakan tidak diganggu, supaya pemutusan COVID di kerumunan bisa terjaga. Nah ini kan very scientific ya. Jadi, based on data, mencoba memenangkan perang ini, tapi kira-kira gitu, good data, good decision, bad data, bad decision. Oke, good data, good decision, bad data, bad decision. Terima kasih banyak Kang Emil, sudah banyak sharing, dan tadi mungkin saya, Tungbasnya jadi sangat mudah nih, karena semuanya sudah sangat terstruktur. Sudah ada lima pilar, yang dikedepankan oleh Jawa Barat, dan juga ada beberapa prediksi tadi ya, bagaimana sih new normal itu akan sebetulnya langsung diintegrasikan kepada rencana pembangunannya Jawa Barat sendiri. Terima kasih banyak insight-nya Kang Emil. Sebelum kita berpisah, boleh mungkin minta izin untuk foto bareng. Oh ya, gimana caranya? Supaya bisa. Nanti kita tahan pose aja, posenya 3 detik aja, jadi aku hitung 1, 2, 3, terus kita freeze gitu, 3 detik ya Kang ya. Oke teman-teman, yang mau langsung ikutan foto bareng, silakan ya, tahan posenya 3, 2, 1. Siap. Makasih banyak Kang Emil, sampai bertemu lagi, semoga sukses terus. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan, mudah-mudahan ya. Ya, PSBB 30% ya. Kalau ada ilmu-ilmu dari webinar ini, kabar di kami ya. Oh ya, pasti. Biar ilmu baru dari anak-anak. Terima kasih ya. Siap, terima kasih banyak Kang Emil. Hatur Nuhun. Oke teman-teman, jadi Future Force Fest 2020 ini akan tetap berlangsung, baik di hari ini maupun besok tanggal 9 Mei, dan akan diramaikan oleh total lebih dari 25 ahli dari berbagai bidang. Tadi sudah ada kepala daerah diwakilkan oleh Kang Emil, lalu juga ada berbagai macam bidang keahlian yang diwakili oleh teman-teman speaker lainnya, dari bisnis, dari data, dari teknologi, riset, dan policy, berbagai macam sumber. Jadi ikut sesinya, jangan lupa, IYKRE Connect, itu hashtag-nya, dan juga bisa langsung buka aja website-nya, IYKRE.com, untuk tahu tentang program-program lain. Jangan lupa teman-teman, dilihat QR Code yang ada di situ, dan bisa langsung di-scan, supaya teman-teman bisa donasi peer-to-peer bersama dengan bagi rata. Siap hadapi perubahan, sebar semangat dari rumah, saya Gita Syahrani dari Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari, undur diri. Selamat sore dan selamat berbuka puasa.